Saya ingin memulai penjelasan ini dengan reformasi pengadaan peran jasa di Indonesia terutama pada aspek transparansi dan akutabilitas. Seperti kita ketahui bahwa reformasi pengadaan peran jasa pemerintah itu sebenarnya kita lakukan tidak hanya dalam aspek transparansi dan akutabilitas, tapi kita mengembangkan dari empat aspek, atau yang sering kita kenal dengan istilah empat pilar. Empat pilar reformasi pengadaan peran jasa pemerintah, di mana pilar itu adalah pilar terkait dengan regulasi, kemudian pilar terkait dengan SDM dan kelembagaan, pilar ketiga terkait dengan proses bisnisnya, yang keempat pilar terkait dengan integritas dan transparansi. Jadi integritas dan transparansi ini adalah bagian dari salah satu pilar yang memang harus kita kembangkan dan harus kita perbaiki. Dari segi regulasi, seperti Bapak-Ibu ketahui, kita sudah punya regulasi PEPRES 16 tahun 2018, yang terakhir kita juga sudah lakukan perubahan dengan melalui PEPRES 12 tahun 2021. Kemudian juga ada aturan-aturan di bawahnya yang pada prinsipnya itu adalah pedoman-pedoman perlaksanaan yang sifatnya lebih teknis. Kemudian dari segi SDM dan kelembagaan, kita mengenal ada istilah UKPBJ, kita juga mengenal namanya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan, kita juga mengenal di sana ada persyaratan kompetensi dan lain-lain. Intinya dalam memperbaiki pengadaan barang jasa, kita tidak hanya bisa mengandalkan regulasi, tetapi kita juga harus menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas untuk bisa melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan pilar-pilar lainnya. Jadi tidak hanya sesuai dengan regulasi, tapi juga harus mampu melaksanakan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan operasionalnya sekarang ini yang ditunjang oleh banyak teknologi informasi dan juga harus tetap mempertahankan integriti dan transparansi. Pilar ketiga, ini adalah proses operasionalnya atau market operationnya. Di sinilah banyak kita memanfaatkan teknologi informasi, seperti kita mengembangkan SPSE, kita mengembangkan atribut-atribut lainnya seperti sirup, sikap, dan lain-lainnya. Semuanya ini sebenarnya adalah juga dalam rangka mendukung transparansi dan integriti. Jadi di satu sisi, sistem pengadaan barang jasa berbasis elektronik ini membantu para SDM-nya untuk melakukan proses pengadaan dengan lebih konsisten, tetapi yang lebih utama juga adalah dengan mengandalkan sistem informasi ini, kita bisa melakukan pengadaan barang jasa yang transparan dan berintegritas tentunya. Dan poin keempat, kemudian kita berbicara transparansi dan integritas tadi. Kalau kita kembali ke pengadaan barang jasa, di dalam PEPRES kita sudah memperkenalkan yang namanya 7 prinsip pengadaan. Ada prinsip efisien, prinsip efektif, prinsip transparan, prinsip terbuka, bersaing, adil, dan akun dagang. Efisien artinya bahwa barang jasa yang kita dapatkan itu adalah barang jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar. Jadi efisien tidak lagi diartikan sebagai pengadaan barang jasa yang kemudian kita bisa mendapatkan harga yang semurah-murahnya sehingga terdapat selisih antara anggaran dengan pembelian. Jadi rumusannya tidak lagi semurah-murahnya. Kalaupun kita berbicara semurah-murahnya, maka yang kita maksud itu adalah barang yang semurah-murahnya dengan kualitas yang terbaik. Kemudian efektif adalah pengadaan barang jasa kita itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pengadaan barang jasa, tetapi barang jasa yang kita hasilkan itu harus efektif, harus sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat pemborosan-pemborosan di dalam pengadaan barang jasa itu, kalau kita lihat dari segi efektifnya, misalkan pada zaman dahulu kita sering membangun, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun jembatan, itu sampai berlarut 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu jelas tidak efektif, karena butuhnya sekarang, tapi hasilnya baru 5 tahun yang akan datang. Kenapa bisa terjadi waktu yang sangat panjang, delivery-nya? Karena cara kita merencanakannya yang tidak benar. Kita selalu melakukan pengadaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, harusnya kita balik bahwa kita harus melakukan, menyediakan anggaran sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan. Contohnya tadi, kalau kita ingin membangun rumah sakit, dalam 2 tahun misalkan kebutuhan kita itu, maka kita harus bersedia menyediakan anggaran untuk 2 tahun itu. Tetapi kenyataannya di kita bahwa, kalau pemerintah daerah atau pemerintah bangun rumah sakit, itu bisa berlarut 5 tahun. Kenapa? Karena tahun ini turun 1 miliar, 1 miliar dulu. Tahun depannya 2 miliar, 2 miliar. Tahun depannya lagi 5,5 miliar, ya setengah miliar. Jadi kita tidak punya perencanaan yang baik untuk itu. Inilah yang mengakibatkan ketidak efektifan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Atau sebaliknya juga, mungkin barang-barang yang belum diperlukan, itu kita beli. Padahal belum diperlukan, misalkan seperti itu. Karena anggarannya ada, ya sudah dibeli, tapi belum diperlukan. Itu juga sesuatu yang tidak efektif. Jadi efektif itu pada prinsipnya adalah, apa yang kita beli sebagai output, dan output itu bisa dimanfaatkan secepatnya. Itulah yang perlu dikatakan sebagai efektif. Yang ketiga, transparan. Transparan artinya memang proses pengadaan itu dilakukan secara terbuka. Dan transparan ini sebenarnya adalah inti dari proses prinsip-prinsip pengadaan yang lainnya. Terbuka artinya adalah bahwa semua kesempatan dalam pengadaan barang jasa itu terbuka untuk siapapun untuk terlibat. Jadi tidak ada barrier to entry bagi siapapun, asalkan dia memenuhi kriteria, maka dia akan bisa untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa. Sifat transparan dan terbuka ini kemudian yang bisa menciptakan bersaing. Karena semakin transparan, orang akan mau terlibat dalam pengadaan barang jasa, karena terbuka orang berani untuk berkompetisi. Dengan banyaknya orang yang berkompetisi, disitulah persaingan itu terciptanya. Dan untuk menjamin persaingan inilah dibutuhkan perilaku yang adil bagi pelaku pengadaan. Jadi lagi-lagi bahwa kalau transparan, sudah transparan karena memang sistem memaksa transparan, sudah terbuka karena sistem memaksa mereka terbuka, kemudian tetapi perilaku kita tidak adil, maka persaingan itu juga akhirnya tidak ada. Persaingan yang ada adalah persaingan semua. Karena bisa saja kalau terjadi persekongkolan vertikal, yaitu terjadi persekongkolan antara peserta dengan panitia, maka otomatis prinsip bersaing inilah yang pasti akan dipaling banyak dilanggar. Jadi oleh karena itu, di samping kita harus bersaing, maka untuk menjamin persaingan ini harus ada prinsip adil di sana. Untuk menjamin berlangsungnya persaingan yang sehat tadi. Yang ketujuh adalah apontabel. Artinya semua proses itu dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk proses pengadaan barang jasa. Kalau kita mengacu kepada OECD prinsipal, di sana mereka menekankan prinsipnya lebih sedikit sebenarnya. Jadi prinsip meningkatkan integritas pengadaan itu, khusus integritas pengadaan itu dibutuhkan transparan, manajemen yang baik, kemudian pencegahan pelanggaran, kepatuan dan monitoring, serta akutabilitas dan pengendalian. Jadi kalau kita lihat apa yang kita lakukan pada hari ini, ini berhubungan dengan bagaimana kita melaksanakan poin yang ketiga ini. Kita melakukan monitoring dalam rangka pencegahan pelanggaran dan pencegahan terhadap pelanggaran atau melihat tingkat kepatuhannya. Jadi oleh karena itu peran dari teman-teman dari OEMS di dalam melakukan pengadaan barang jasa ini sebenarnya adalah salah satu pilar di dalam meningkatkan integritas pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa pengadaan harus transparan dan akuntabel? Kalau kita lihat di secara belanja pemerintahan seluruh dunia, itu diperkirakan lebih dari 9,5 triliun USD. Jadi kalau di kita lebih kurang berarti sekitar 150 ribu triliun berarti rupiah kalau dirupiahkan. Jadi belanja pemerintah itu sangat besar sekali. dibelanjakan melalui kontrak-kontrak pemerintah. Tapi di sisi lain, bahwa sedikit sekali informasi yang bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana cara pemerintah melakukan belanjanya, kapan dia akan belanja, kemudian kemana saja uang itu akan dibelanjakan, itu informasinya masih sangat sedikit. Kita bersyukur di Indonesia, sekarang kita sudah punya yang namanya SPSE, yang di bawahnya ada sirup dan lain-lainnya, sekurang-kurangnya sudah bisa menggambarkan pertanyaan besar di dalam public procurement ini. Bagaimana cara pemerintah, kapan dia akan melakukan, kemana uangnya dibelanjakan, walaupun mungkin beberapa informasi tidak begitu tepat, tetapi sebagian besar itu sudah bisa kita umumkan. Sehingga pertanyaan masyarakat tentang ini sudah bisa sekurang-kurangnya kita jawab. Kalau di Indonesia sendiri, ini saya ambil dari buku mengenai laporan terkait dengan open contracting di Indonesia, mengacu kepada data tahun 2014, itu mengatakan bahwa nilai anggaran pengadaan barang jasa itu sekitar 30%. Dan 60% dari bantuan pembangunan asing yang melalui hibah dan pinjaman luar negeri, itu juga dihabiskan buat pengadaan barang jasa. Jadi kita bisa bayangkan besaran nilai barang jasa. Namun, seperti kita ketahui juga bahwa pengadaan barang jasa kita sering dirusak dengan ketidak efisienan dan kurang amputabilitas dan transparansi. Yang kalau menurut MCA 2014, kerugian itu bisa mencapai 15 miliar dolar per tahun. Jadi sangat besar sekali. Kenapa dia menghitung bisa sampai sebesar ini? Dia tidak hanya berbicara terkait dengan kerugian inefisiensi dalam persen pengadaan, tetapi misalkan kita membangun jalan, yang jalan harusnya usia pakaiannya 10 tahun, tapi ternyata dalam satu tahun sudah rusak. Dengan kecepatan kerusakan dari rencana 10 tahun jadi 5 tahun, itu juga mengakibatkan banyak sekali kerusakan-kerusakan lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung, maka menurut perkiraan beliau adalah bisa mencapai 15 miliar per tahunnya. Jadi sebuah angka yang sangat besar. Sekarang kalau kita lihat profil belanja kita di tahun 2021. Menurut data yang kami hinpun, di dalam sistem informasi rencana umur pengadaan kita, total belanja anggaran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun ini ada sekitar Rp2.249 triliun. Jadi ini seluruh APBN plus seluruh APBD dikumpulkan, maka nilai belanjanya ada Rp2.249 triliun. Nah, dari Rp2.249 triliun ini, yang dibelanjakan melalui pengadaan barang jasa, itu adalah lebih kurang 50 persennya. Lebih kurang 50 persennya. Yaitu sebesar Rp1.030,3 triliun. Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan nilai pengadaan yang akan kita awasi, yang perlu pengawasan. Jadi nilainya sangat besar sekali. Dari Rp1.130 triliun ini, maka proses pengadaannya itu bisa kita dibagi dalam dua kelompok. Kelompok Suha Kelola dan Kelompok Penyedia. Melalui kelompok penyedia, ini ada sekitar 60 persen, sekitar Rp600 triliun, dan ada sekitar 40 persen atau Rp420 triliun yang dilakukan dengan Suha Kelola. Kalau kita lihat dari aspek pemantauan pengawasan, mungkin melalui penyedia agak lebih mudah dibandingkan dengan Suha Kelola. Karena melalui penyedia itu sudah relatif banyak aplikasi yang bisa kita lihat. Dan kegiatannya mungkin bisa juga lebih mudah kita awasi. Tetapi kalau Suha Kelola ini agak sedikit lebih rumit. Informasi yang kita punya hanya ada di sirup, sementara pelaksanaan selanjutnya kita juga belum mempunyai sisi informasi yang cukup banyak. Sehingga sebenarnya kalau kita harus melakukan pengawasan, kita harus melakukan terhadap Rp1.000 triliun ini. Tidak hanya berbicara yang Rp600 triliun melalui penyedia barang biasa. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi bagaimana yang melalui penyedia ini diproses. Bapak-Ibu sudah kenal yang namanya proses pemilihan penyedia itu ada yang melalui tender, ada yang melalui katalog, melalui e-purchasing, ada katalog, ada pengadaan langsung, ada peninjukan langsung. Maka kita masih bersyukur bahwa sebagian besar pengadaan itu dibelanjakan melalui e-tendering. Jadi ada sekitar Rp400 triliunnya, berarti sekitar Rp400 triliun dari Rp600 sekitar Rp23, berarti sekitar 66 persennya itu dibelanjakan melalui e-tendering. Ini yang kemudian paling mudah untuk kita lakukan pengawasan, baik dari segi data maupun dari segi aktivitas fisiknya. Kemudian e-purchasing, ini datanya kita bisa amati, tapi mungkin aktivitasnya agak sulit, karena ini transaksi yang dilakukannya itu relatif tertutup. Artinya karena tidak ada kegiatan yang sifatnya di lapangan, karena ini transaksi jual-beli saja. Kemudian pengadaan langsung juga begitu, penunjukan langsung, lain-lain, tapi kita masih bersyukur masih banyak yang e-tendering-nya, yang lebih mudah untuk kita amati. Selanjutnya, dari Rp1.000 triliun itu, kalau kita pecah lagi antara kementerian dan lembaga, ini penting juga, karena tadi kalau disampaikan tadi di depan, bahwa teman-teman yang ikut sekolah ini adalah terutama untuk mengawas yang di daerah, Kupang, di Aceh, di Jember, sehingga bisa melihat kira-kira porsi di daerahnya seperti apa. Kalau dilihat dari profil pengadaan barang jasa yang sekarang ini, maka memang belanja pemerintah itu lebih banyak didominasi oleh anggaran kementerian dan lembaga, walaupun tidak begitu signifikan, perbedaannya hanya sekitar 6%. Polanya juga mungkin hampir sama, yang paling dominan itu melalui tendering, kemudian ada ipostis melalui pengadaan langsung, sangat banyak. Ini memang tantangan di daerah itu adalah banyaknya paket-paket pengadaan langsung, di mana paket-paket yang nilainya di bawah 200 juta atau 100 juta, dan ini sebarannya sangat banyak, sehingga ini juga tidak mudah untuk melakukan pengawasannya. Ini di kementerian, ini saya lewatkan saja, ini di daerah, ini lebih detailnya di daerah, apa yang sedang terjadi di daerah. Kemudian kalau di pusat sendiri, ada 10 profil belanja kementerian terbesar, seperti kita katakan, ini ada PUPR, ada pertahanan, ada Polri, ada perhubungan, ada Jikbud, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ketanian, Pemimpu, dan Keuangan. Jadi kalau dalam konteks Pareto, kalau kita ingin mengawasi efektivitas belanja pemerintah, sebenarnya kita cukup mengawasi yang 10 ini saja. ini sudah melebihi dari 80 persen belanja pemerintah, total pemerintah. Jadi kalau kita ingin mengawasi yang efektivitas, sebenarnya kita cukup mengawasi mereka yang 10 ini. Nah, ini kalau dilihat dari jenis pengadaannya. Kalau dilihat dari jenis pengadaannya, maka nilai belanja yang terbesar itu masih didominasi oleh pekerjaan konstruksi. Kenapa di pekerjaan konstruksi? Karena memang negara kita masih banyak membangun, masih banyak membutuhkan infrastruktur, infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, sehingga memang pekerjaan kita masih didominasi oleh pekerjaan konstruksi. Kemudian pengadaan barang. Barang ini mulai untuk baik barang modal, mungkin juga untuk keperluan barang-barang operasional. Ini cukup banyak juga. Kemudian jasa lainnya juga semakin banyak, semakin tumbuh. Karena memang pemerintah membutuhkan aktivitas-aktivitas yang mungkin selama ini dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, sekarang sudah banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain, oleh badan pelaku usaha. Sehingga jasa lainnya ini juga semakin lama, semakin bertambah. Contohnya misalkan kalau kita bicara, kalau dulu pemerintahan itu melakukan perawatan kantornya sendiri. Sekarang sudah ada jasa untuk melakukan pemeliharaan perawatan kantor. Dulu kita tidak mengenal adanya satpam, karena yang pikir adalah pegawai. Sekarang sudah ada jasa security yang bertugas pikir, dan lain-lain. Kemudian driver juga begitu. Pemerintah dulu hanya tidak. Yang jadi supir ya pegawai juga. Nah sekarang yang jadi supir pun itu adalah jasa lainnya. Jadi jasa lainnya ini tumbuh seiring dengan perkembangan bisnis mereka. Belum lagi shifting dari barang menjadi jasa. Ini juga banyak dilakukan oleh pemerintah. Misalkan sekarang ini pemerintah misalkan lebih banyak sewa kendaraan daripada membeli kendaraan. Nah ini juga perubahan dari barang menjadi jasa lainnya. Yang tadinya pemerintah membeli kendaraan jinas, kemudian harus melakukan perawatan juga, kemudian setelah habis usianya pun pemerintah dibikin pusing juga. Karena pemerintah kemudian harus melakukan lelang lagi, berapa nilai jualnya. Belum lagi kemudian ada juga aspek-aspek korupsi di dalam penghapusan dan lain-lainnya. Jadi masalahnya menjadi rumit. Ketika pembelian digantikan dengan sewa, kemudian persoalannya menjadi lebih mudah. Kebutuhan pegawai yang mengelola barang juga menjadi lebih berkurang. Begitu juga seperti di laptop, alat perkantoran, itu semuanya ke depan orang akan banyak melakukan sewa daripada membeli barang. Sehingga pelaku-pelaku usaha atau industri-industri jasa itu juga dengan sendirinya akan tumbuh. Menarik misalkan seperti yang dilakukan di grupnya Astra. Di grup Astra itu untuk divisi penjualan kita mengenal yang namanya Auto 2000. Auto 2000 itu yang mereka miliki aset cuma adalah gedungnya saja. Tetapi mobilernya, peralatannya, komputer, bahkan kalkulator yang digunakan oleh misalkan marketingnya itu mereka sewa semuanya. Semuanya mereka sewa. Aksesoris mereka sewa. Bahkan sampai bendera, gambar presiden yang ada di kantor itu mereka sewa saja. Supaya ketika harus berganti mereka enggak pusing menaruh di mana gudangnya. Mempertanggungjawabkan sisanya mereka enggak repot lagi seperti di kita. Kalau di kantor-kantor pemerintahan di kita, Bapak Ibu bisa lihat misalkan banyak sekali ruangan yang hanya pada akhirnya untuk menumpuk barang-barang yang enggak bisa digunakan lagi. Banyak ruang yang tadinya untuk tangga darurat digunakan untuk menumpuk barang-barang. Yang karena tadinya kita memang pendekatannya lebih banyak beli. Ketika usianya habis, kita kebingungan. Sementara untuk dibagi-bagi juga tidak boleh. Karena itu adalah bagian dari aset. Sehingga kita habis energi, kita hanya untuk mengursi barang-barang yang tidak terpakai. Jadi ini juga kemudian mempengaruhi komposisi belanja pemerintah. Kemudian jasa konsultansi, ini sifatnya brandware, ini juga masih banyak dibutuhkan pemerintah. Karena dalam membangun kita butuh jasa konsultan, dalam mengembangkan sistem kita butuh jasa konsultan. Bahkan dalam mengembangkan kebijakan pun kita membutuhkan jasa konsultan. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan terintegrasi. Jadi kalau dilihat dari jumlah paket, maka paket yang paling banyak itu adalah barang. Kemudian jasa lainnya. Tetapi kalau dilihat dari nilai paket, maka yang paling banyak itu adalah paket konstruksi. Seperti saya katakan tadi, lebih dari 50%. Selanjutnya, kita masuk ke bagian integriti dan transparansi. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, yang namanya tuntutan transparansi itu di seluruh bidang. Jadi tidak hanya di bidang pengadaan, di seluruh bidang. Terutama di hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi dan pembukaan. Kemudian pelayanan pemerintah. Semuanya menuntut transparansi. Kalau kita mencuplik apa yang dikatakan oleh Bang Kimun, sejen PBB, ini yang saya katakan tadi bahwa transparansi itu adalah prinsip utama pengadaan yang berkualitas. Karena proses pengadaan yang terbuka dan transparan meningkatkan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ancaman ketidakadilan atau korupsi. Jadi seperti yang saya jelaskan di prinsip pengadaan tadi, bahwa dengan meningkatnya transparansi, itu akan mendorong persaingan. Karena orang akan optimis untuk ikut tender. Kalau tidak transparan, maka orang akan pesimis untuk ikut tender. Karena orang akan berpendapat, wah ini kan jatahnya si A, ini jatahnya si B, ini jatahnya si C. Sehingga si D tidak akan mau ikut-ikut dalam program pemerintah. Tetapi dengan adanya transparansi, ini akan mendorong si D untuk ikut di dalam proses persaingan. Dan persaingan yang banyak. Inilah yang bisa meningkatkan efisiensi tadi. Karena terutamanya kompetisi. Otomatis itu juga akan mengurangi ancaman ketidakadilan atau korupsi. Karena informasinya sudah terbuka. Jadi kalau informasi sudah transparan, masih ada yang korupsi, asumsinya cuma dua. Kalau tidak sudah memang gila sama sekali, atau orang yang bodoh sama sekali. Bagaimana prakteknya kita lakukan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Pertama, kita mempublikasikan kebijakan secara terbuka. Termasuk kegiatan kita pada hari ini sebenarnya bagian dari transparansi. Bahkan tidak hanya berhenti di sini, kita berharap bahwa kita punya kerjasama ke depannya untuk memang memanfaatkan keterbukaan ini dalam melakukan pengawasan-pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita tidak hanya mempublikasikan paket per paket, tapi bahkan kita mempublikasikan sejak dari kebijakannya. Dan kita kemudian melakukan juga sosialisasi. Termasuk seperti saya katakan tadi, kita memanfaatkan event seperti ini. Jadi kami di LKPP tentunya sangat senang sekali diberikan kesempatan pada kegiatan-kegiatan yang seperti dilaksanakan oleh TII dan teman-teman lainnya ini. Karena ini adalah bagian dari mempraktekkan transparansi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian kita mengumumkan rencana pengadaan lebih awal. Di mana di sirup kita ini memuat seluruh rencana pengadaan. Bahkan saat ini kita mendorong pengumuman itu dilakukan sebelum tahun anggarannya berjalan. Jadi ketika anggarannya sudah disahkan di DPR atau di DPRD, maka pada saat itu sudah boleh diumumkan. Jadi semakin cepat mereka mengumumkan semakin baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagi masyarakat, masyarakat tadi mengetahui proyek mana yang akan dilakukan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah melakukannya. Mereka juga bisa siap-siap untuk melihat prioritas mana yang harus mereka kawal. Bagi pelaku usaha ini juga penting karena ini adalah peluang usaha. Peluang usaha bagi mereka, kira-kira proyek mana yang mungkin mereka berani ikut untuk bersaing di sana, untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Bahkan banyak dari negara lain juga melihat, memuji apa yang sudah kita lakukan dengan membuat sirup ini. Karena dengan negara sebesar Indonesia ini, yang kalau dari nilai belanja itu termasuk 10 besar belanja pengadaan pemerintah, dengan luas wilayah yang seperti kita ini dan dengan tingkat kerumitan geografisnya, kita bisa kemudian mengumpulkan informasi pengadaan yang sedikit rumit dalam suatu sistem dan bisa dilihatin oleh banyak orang. Kemudian pengumuman tender. Pengumuman tender ini juga sudah diatur di dalam sistem kita dan sudah difasilitasi di dalam sistem pengadaan secara elektronik kita. Kemudian tidak hanya sampai di situ, di dalam PEPRES 16, sejak PEPRES 16 kita sudah membuat aturan agar kriteria evaluasi itu juga harus menjadi bagian dari standar dokumen pemilihan. Jadi kalau sebelumnya itu tidak ada kewajipan membuat kriteria evaluasi, walaupun sudah diatur di dalam PEPRES sebelumnya bahwa POJA itu dilarang melakukan post bidding. Tetapi karena memang perseratannya tidak diseratkan dari awal, maka kemungkinan pelanggaran post bidding itu tidak diketahui. Jadi walaupun terjadi post bidding tidak diketahui karena acuannya memang tidak pernah terbuka. Di dalam PEPRES kita, sekarang ini kriteria evaluasi, karena kriteria evaluasi inilah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang lelah. Tanpa ada kriteria evaluasi yang jelas, maka penentuan pemenang itu akan bisa dilakukan sesuai dengan seleranya daripada POJA. Kemudian wajib mengumumkan pemenang tender ataupun yang ditunjuk melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Dengan demikian, semua pemenang tender itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau melalui tender dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil evaluasinya, kalau pengadaan langsung dan penunjukan langsung dapat ditunjuk dengan semua justifikasi kriteriannya. Jadi tidak bisa dilakukan penunjukan langsung hanya kepada sembarang orang. Harus ada kriteria yang jelas, karena ini akan diumumkan. Jadi orang akan bisa menilai, OCA ditunjuk langsung karena ini, CB ditunjuk langsung karena ini. Jadi bukan karena unsur LKKN-nya. Kemudian di dalam papers kita juga sudah mengamanakan pencegahan konflik kepentingan para pelaku pengadaan. Jadi kita mendorong bahwa apabila dalam satu paket tertentu ini akan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, misalkan dengan PPK atau dengan POJA, maka para pihak yang akan terlibat konflik kepentingan itu harus menyatakan dari awal, dia mengundurkan diri dari paket itu. Atau bisa jadi juga dia tetap, tapi dia menjamin bahwa tidak akan terjadi konflik kepentingan. Kemudian kita juga mempulikasikan daftar penyedia yang terkena sanksi. Ini tujuannya tentu adalah untuk mencegah pemerintah bertransaksi dengan pelaku-pelaku usaha yang berkinerja buruk, ataupun yang memang mempunyai etikat yang tidak baik. Kemudian sesuai dengan undang-undang kecegahan korupsi, bahwa pelaku pengadaan juga diwajibkan untuk melaporkan hasil kekayaannya di laporan LHKPN-KPK. Untuk melaksanakan transparansi tadi, maka kita memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang ini kita punya macam-macam fitur, ada SPSE, ada e-catalog, ada sirup, ada WBS, kemudian ada SIPRAJA dalam rangka mempromosikan bagaimana aturan pengadaan, kemudian ada sistem informasi kinerja penyedia, atau kita kenal dengan sikap, kemudian ada juga sistem monitoring yang dikembangkan bersama-sama dengan KSP. Kalau kita lihat di sini penjelasan lebih lanjut mengenai transparansi tersebut, e-procurement ini menjamin bahwa seluruh pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak, kemudian e-catalog ini untuk memfasilitasi e-purchasing, di mana di katalog ini kita juga bisa melihat harga di sana, kemudian daftar penyedia, daftar barang, daftar barangnya setelah terbuka, bahkan sampai kepada spesifikasinya. Bahkan di versi yang sekarang ini, riwayat harganya juga ada. Jadi misalkan komputer di daftarnya itu harganya 10 juta, tetapi kalau pembelian sebelumnya sudah ada transaksi misalkan 9,8, maka di sana juga dimuat. Kemudian sirup yang membuat seluruh rencana umum pengadaan yang dilengkapi dengan informasi jenis barang. Kemudian pengumuman tender, ini bagian dari yang ada di SPSE. Kemudian pengumuman pemenang juga begitu. Kemudian menggunakan standar dokumen pemilihan yang dilengkapi dengan keterkualasi. Standar pemilihan ini juga sudah kita publis, semua orang bisa melihat, sehingga semua orang juga bisa memahami. Artinya dari paket ke paket yang lain, yang berbeda itu hanya hal-hal yang khusus, hal-hal yang umum prinsipnya sama, karena kita menggunakan standar dokumen yang sama. Kemudian terkait dengan praktik amputabilitas, ada empat hal yang diatur di sini, terkait dengan penjagaan konflik kepentingan, penanganan sanggah dan pengaduan, kemudian kita juga pemberdayaan organisasi masyarakat, media publik dalam mematih pengadaan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akutabilitas melalui pemberdayaan organisasi masyarakat, media, dan publik. Kemudian profesionalisasi, profesionalitas pengadaan dan kelembangan independen. Ini yang kita katakan, bagian dari pengembangan pilar yang ketiga tadi. Jadi seperti saya kenalkan di awal, bahwa empat pilar ini adalah yang saling mendukung. Jadi empat pilar ini harus kita lakukan keempat-empatnya secara bersama. Jadi tidak ada satu pilar mendominasi pilar yang lain. Selanjutnya saya ingin masuk secara umum kepada sirup, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ini kira-kira wajah sirup yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat, ini saya langsung masuk ke website-nya sirup. Di sirup ini, kalau kita masuk di halaman pertamanya, maka nanti akan ada dashboard yang menjelaskan tentang berapa nilai pengadaan barang jasa pemerintah yang sudah ada di dalam sirup. Yang di dashboard ini lebih diutamakan terkait dengan yang melalui penyedia. Jadi di sini, kemudian di sini seperti digambarkan, ini posisinya relatif real time. Angkanya untuk 86 provinsi. Jadi kalau dibandingkan dengan data saya tadi, bisa jadi ini agak sedikit berbeda karena ini real time, sementara angka saya tadi itu mungkin angka pada akhir Agustus kemarin. Sementara di sini real time. Kemudian kita lihat juga, di sini ada informasi terkait dengan potensi pengadaan barang jasa bagi pelaku usaha kecil. Ini memang kita tekankan sekarang ini, karena sesuai dengan PPRES 12, pengadaan barang jasa pemerintah ini benar-benar diharapkan bisa meningkatkan kesempatan bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, di sini kita juga menampilkan dashboard, paket-paket yang berhubungan dengan usaha kecil, baik di Kementerian Lembaga maupun di PPRES 12, serta jenis komoditas yang ada. Ini banyak lagi data yang lain yang bisa dilihat di sini. Kemudian di samping dashboard ini, ini ada informasi berapa belanja di masing-masing kementerian. Kita juga bisa melihat rekapan pengadaannya di masing-masing kementerian, atau nanti di provinsi, di kota, seperti misalkan teman-teman dari OMS, di mana berada, kita di situ bisa mengamati provinsinya, atau kota yang diamatinya. Nanti bisa dipilih di sini. Kalau kita memilih provinsi, nanti akan keluar lagi masing-masing provinsi dan seterusnya. Tapi ada juga cara lain yang kita bisa gunakan, selain dengan menggunakan fitur pencarian, kita juga bisa masuk ke tab yang berikutnya, menggunakan cari pengenam paket. Di bagian sini, ini lebih maju lagi, karena kita bisa menfilter kebutuhan-kebutuhan data yang ingin kita cari, terkait dengan pengadaan barang jasanya. Jadi kita bisa masuk ke sini, ada informasi pencarian paket, kemudian panduan-panduan, tapi panduan ini diperuntukkan sebenarnya adalah bagi operator-operator yang melakukan penginputan sirup. Sementara bagi kita masyarakat umum, itu tanpa login juga bisa melihatnya. Kita juga bisa mencari paket tanpa login dan seterusnya. Mungkin ke depan kami akan membuat panduan juga. Panduan bagi OMS yang melakukan pengawasan dan pemantauan, efektifnya mencari datanya. Ini karena online ini agak sedikit lambat. Tapi ini gambarannya. Bapak-Ibu bisa memfilter dari jenis pengadaan yang dimananya, kemudian lokasinya bisa difilter, kemudian mau fokus di pengadaan apa saja, itu bisa difilter, kemudian juga bisa memfilter dari aspek metode pemilihannya. Kemudian datanya nanti bisa di-copy, bisa di-download dalam bentuk Excel, bisa juga di-download dalam bentuk PDF. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin mengolah kembali datanya, itu bisa menggunakan Excel. Kemudian ada beberapa informasi lain, terkait dengan pertanyaan yang sering disampaikan, kemudian ada berita. Itu terkait dengan sirup secara umum. Nanti mungkin kalau perlu ditambahkan, nanti teman-teman saya akan menambahkannya. Selanjutnya, SPSE. SPSE wajahnya kira-kira seperti ini yang dimiliki oleh KPB. Tentunya nanti Bapak-Ibu juga bisa masuk ke SPSE-SPSE yang ada di masing-masing lokasi. Kalau kita lihat di SPSE menunya apa saja, ini kita juga bisa lihat, mulai dari ada beranda, informasi umum, kemudian juga ada pencarian paket. Di pencarian paket ini, ini lebih banyak lagi. Nanti data yang bisa kita lihat, ada data tender, ada data non-tender, ada pencatatan yang non-tender, kemudian ada pencatatan suwa kelola, dan termasuk ada pencatatan pengadaan darurat. Ini juga bisa dilakukan filter untuk mencari informasi. Melalui ini, kita juga bisa masuk ke dalam daftar hitam. Di mana daftar hitam ini memuat nantinya seluruh perusahaan-perusahaan yang sedang terkena blacklist. dan beberapa satu bulan terakhir ini, banyak sekali kami menyampaikan, mendapatkan informasi dari LSM terkait dengan pemenang yang ternyata sudah terkena blacklist. Mungkin pojanya tidak lupa melihat atau seperti apa. Kemudian justru dari LSM, kita banyak mendapatkan informasi, mendapatkan informasi bahwa penyedia ternyata terkena blacklist, dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Sementara ini, selanjutnya mungkin Mas Hucup, atau Mbak Lina, atau Kang Heldi, ada yang bisa ditambahkan? Disilahkan. Saya stop sharing. Oke. Ijin Pak Fadli. Oh iya, Mas Andi. Silahkan. Karena mungkin saat Pak Fadli menyampaikan aplikasi sirup, belum terlihat ya Pak, aplikasi sirupnya seperti apa, memilih paket penyediaan seperti apa, mungkin Mas Hucup bisa dibantu Mas menampilkan aplikasi sirup, terus tadi yang disampaikan Pak Fadli, kita bisa pilih paketnya seperti apa sih, cari paket penyediaan seperti apa. Baik, saya coba sebentar, saya harus screen. selamat menikmati. 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 video di Zoom Meeting ini karena koneksinya sepertinya agak pas-pasan ini jadi untuk kelancaran saya matikan video oke baik mungkin ini kesempatan yang baik untuk saya sambil mengenalkan sekilas ya tentang aplikasi sihiru apa aja yang bisa dieksplorasi dari aplikasi sihiru nah yang pertama dari website-nya ini sendiri alamatnya kalau misalnya ada yang belum tahu ya yang bisa diakses di alamat sirup.lkpp.go.ig itu kalau misalnya kita search di google biasanya langsung muncul di paling atas ya paling pertama jadi kalau bersaing dengan sirup marjan itu LKPP masih menang dibanding sirup marjan nah inilah tampilan 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 halaman utama dari aplikasi sirup tadi sudah ditampilkan juga dari slide-nya Pak Barney di halaman utama ini kita bisa mengeksplor ya tanpa harus login ke dalam aplikasi sirup jadi yang pertama dari tampilan depan ada dashboard peluang pelaku usaha tadi disini informasinya bisa melihat sebaran pengadaan barang jasa itu berdasarkan jenisnya apa saja sih untuk di tahun 2021 atau tahun berjalan lalu kalau kita misalnya mau lebih spesifik bisa masuk ke menu recap di sebelah kiri atas ada menu recap nah di recap ini kita bisa melihat lebih spesifik lagi ya dari kategorinya ada kementerian lembaga provinsi kota kabupaten dan informasi yang seterusnya ini adalah informasi tambahan nah yang utamanya adalah lima nomor pertama nah dari kementerian kita bisa klik lalu masuk ke judul-judul nama kementeriannya itu apa saja kalau kita mencari lebih spesifik lagi bisa menggunakan kolom cari di sebelah kanan atas ini misalnya kementerian keuangan kita cukup menggunakan keywordnya saja keuangan disini bisa kita klik enter dan akan muncul nama kementerian keuangan jadi kurang lebih seperti itu untuk menganfaatkan pencariannya dari sini dari tampilan ini kita bisa melihat lagi di warna biru yang fontnya warna biru ini artinya bisa di klik dan kita bisa masuk melihat ke dalamnya ada apa saja isinya kalau misalnya di kementerian keuangan kita klik ini akan muncul akan muncul nama-nama satker yang ada di kementerian tersebut jadi menu ini sama ya untuk kementerian lembaga pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten atau kota jadi ketika di klik nama LPD-nya maka akan muncul nama-nama satker atau OPD-nya jadi tampilannya seperti ini dari sini juga kita bisa memanfaatkan tadi fitur cari untuk spesifik lagi ke satker atau SKP dimana yang akan kita cari kita contohkan disini kita bisa sorting atau kita bisa urutkan berdasarkan paket banyaknya paket atau banyaknya pagu ini saya coba di sebelum itu ada di kolom ini ada nomor satuan kerja lalu ada penyedia ini maksudnya adalah jumlah kategorinya caranya ada penyedia ada suak lola lalu ada penyedia dalam suak lola di setiap kolom ini ada keterangan paket atau pagu jadi berdasarkan paket atau berdasarkan pagu nah disini kita bisa sortir atau kita bisa urutkan dari yang paling sedikit atau dari yang paling banyak dengan mengklik tanda panah di kiri kanan ini kita coba sortir dari yang paling banyak paketnya nah ini sudah tampil paket yang terbanyak dari kementerian keuangan itu ada di Satker Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pembentara Pendaharaan ada 575 paket penyedia dan untuk suak lola ada 275 dengan nilai pagu penyedianya 387 miliar dan suak lolanya ada di 101 miliar nah jadi dari sini kita bisa mengklik lagi di angka penyedianya atau di angka suak lolanya kalau kita klik di angka penyedianya maka akan tampil paket-paketnya paket-paket paket-paket penyedia yang tadi sudah dipilih jadi masuk ke dalam KLPD-nya Pementerian Keuangan masuk ke Satker-nya lalu masuk lagi ke paket-paket apa saja yang sudah diumumkan di Satker tersebut nah seperti ini tampilannya jadi ini langsung ketemu nama paketnya lalu ada pagu ada metode pemilihan penyedia atau rencana ya rencana metode pemilihan penyedianya lalu sumber dananya lalu ada kode RUP dan rencana waktu pemilihan nah disini kita bisa langsung masuk lagi ke berdasarkan judul paket dan kita bisa melihat isinya seperti apa ini tunggu sebentar karena ini agak berat nah ini jadi tampilannya seperti ini paket penyedia untuk paket penyedia biasanya identik dengan warna merah ya disini warna merah kalau misalnya sopola itu identik dengan warna buruk lalu yang tampil pertama di paling atas adalah kode RUP kode RUP ini nanti berhubungan juga dengan proses selanjutnya di SPSE karena untuk diproses secara elektronik pengadaannya membutuhkan kode RUP ini jadi ini mandatory untuk diproses baik secara e-katalog atau e-tendering atau seleksi di SPSE wajib ada kode RUP kalau tidak ada maka tidak bisa diproses di SPSE selanjutnya ada nama paket nama PRPD nama satuan kerja ada tahun anggaran ada lokasi pekerjaan ada kolumber urayan pekerjaan spesifikasi lalu selanjutnya ada tagging atau penandaan apakah produk tersebut mencaratkan menggunakan produk dalam hundri atau tidak lalu apakah mencaratkan untuk menggunakan usaha kecil atau kooperasi atau tidak lalu tagging pradipa atau tidak jadi paket ini dilaksanakan rencananya akan mendahului dipa atau dpa atau tidak selanjutnya ada sumber dana disini sumber dana APBN tahun anggaran KTPD dan MAK dan sebelah kanan ada pagunya jenis pengadaan selanjutnya ada total pagu dan rencana metode pagunya disini selanjutnya ada jadwal jadwal itu terbagi menjadi tiga yang pertama adalah pemanfaatan jadwal jadwal perlaksanaan kontrak dan jadwal pemilihan penyedia mengapa ini dilakukan ditampilkan dari ujung dulu karena kita berpikirnya adalah di akhir ketika kapan barang tersebut mau dimanfaatkan baru kita tarik mundur untuk jadwal perlaksanaan kontrak dan jadwal pemilihan penyedia terakhir di kolom bawah ada tanggal untuk tanggal keterangan kapan paket tersebut atau paket ini terakhir diperbarui jadi bisa ketahuan kapan paket ini terakhir direvisi atau dibuat disini ada informasinya seperti itu untuk cara kita melihat paket-paket selain dari rekap pengguna aplikasi sirup ini juga bisa mencari paket paket penyedia itu melalui fitur ini cari paket penyedia nah disini pengguna bisa mensortir atau memilah-milah yang juter berdasarkan sama seperti tadi ini KLPD-nya di sebelah kiri ada judul-judul kementerian lembaga pemerintah daerah yang bisa juga dicari disini dengan keyword misalnya Jakarta pemerintah daerah provinsi JAPT KID lalu bisa juga di filter berdasarkan lokasi paket yang sudah ditentukan tadi selanjutnya ada juga jenis pengadaannya apa barang jasa konsultansi jasa banyak konstruksi jadi akan muncul di sebelah kanan filter-filternya sehingga sistem akan filter berdasarkan yang sudah dipilih lalu metode pengadaan yang salah satu yang agak sedikit mungkin sayembara ada atau tidak ada sayembara akan menunjukkan langsung akan tampil disini ada juga cari dengan kata kunci misalnya kata kuncinya berdasarkan ingin mencari dari judul paketnya kira-kira apa dan ini disortir berdasarkan pagunya akan tampil di sebelah kanan ini dan bisa juga informasinya bisa di copy atau di export ke dalam format Excel atau PDF ini bisa dimanupakan oleh siapapun yang menggunakan aplikasi sirup ini tanpa harus login ke dalam aplikasi oke selanjutnya di menu ini ada panduan panduan ada informasi-informasi apa saja yang dirilis di aplikasi sirup lalu ada FAQ ini frequently asked questions artinya pertanyaan yang sering diajukan dari helpdesk L4PP menampilkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan terkait aplikasi sirup lalu selanjutnya ada berita berita-berita ini biasanya berisi tentang informasi fitur-fitur yang baru atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan lalu ada update-update apa saja yang ada di aplikasi sirup mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi sirup saya kembalikan lagi ke Pak Paling atau Mas terima kasih terima kasih Mas Ucup mungkin Pak Fadli Bapak Ibu Salian tekan-takan dari TII kita berikan kesempatan untuk yang teman-teman dari SPSE jadi kalau tadi sudah pengenalan dari sisi aplikasi sirup kita sekarang pengenalan dari sisi SPSE sudah ada Mbak Alina Mbak Alina Mardika terima kasih Mbak Alina silakan masih disable untuk screen sharing sudah jadi COHS sudah jadi COHS Mbak minta tolong untuk yang di COHS yang di PSPSE akun atas nama di PSPSE harusnya untuk akun yang direktorat DIT titik PSPSE ya sudah sudah Bapak terima kasih tadi pengenalan tentang aplikasi sirup yang terkenan ada aplikasi pengadaan juga yang namanya SPSE jadi ada dua penentian SPSE itu ada di peraturan presiden nomor tahun 2018 itu mulai dari perencanaan sampai dengan 104 termasuk pengalaman media dan analog elektronik di dalam SPSE yang dari perencanaan sampai dengan yang tadi ada subsistem namanya aplikasi SPSE yang di dalamnya itu memproses pelaksanaan tender seleksi tender tepat penunjukkan langsung pengadaan langsung dan juga pencatatan suak lola maupun non-tender nah ini untuk tampilan AP berbeda dengan aplikasi sirup untuk aplikasi daerah mengolah positif LKPP jadi setiap LPSE mempunyai alamat untuk jadi yang ada di website ini adalah pemandaran yang diselenggarakan oleh LKPP dan juga jika ada adalah instansi yang menumpang menggunakan SPSE di LKPP di website LPSE ini Bapak Ibu di halangan depan bisa melihat pengumuman paket yang sedang berjalan kalau yang di depan yang warna biru ini adalah paket tender yang sukatnya pengetarannya masih berjalan contohnya ini di LKPP ada jasa lainnya IO untuk nakor pengadaan jasa tahun 2021 nah ini akhir pendaftarannya adalah tanggal 27 September tahun 2021 dengan nilai HPS yang HPS itu harga perkiraan sendiri kebawah khusus untuk kompet ini juga yang masih aktif masa pendaftarannya selanjutnya di sebelah beranda ada menu untuk pencarian paket nah untuk menu pencarian paket ini memang dikhususkan untuk publik melihat pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sedang berlangsung misalnya disini ada beberapa menu ada tender non-tender pencatatan non-tender pencatatan swakwala kemudian ada pencatatan pengadaannya rurat nah untuk menu tender ini untuk pelaksanaan tentunya tender kemudian tender cepat dan slide subuh misalnya saja yang paling atas ini kita ada paket dengan Google 3 renovasi ruang pengadilan pusat kita bisa klik nama paketnya di dalamnya akan muncul informasi yang paling atas ada kode tender kemudian ada nomor tender dan ada rencana umum pengadaan jadi Bapak Ibu untuk yang dilaksanakan di SPSI ini sebelumnya harus sudah diumumkan paketnya atau rencana umum pengadaannya di aplikasi skiruk baru bisa diproses oleh KL PG tersebut pengadaannya ini ini ada tanggal penguatan tendernya kemudian tahap yang di saat ini ini kita bisa klik kemudian akan muncul jadwal dari informasi tahapannya kemudian jadwal mulainya dan berakhirnya kapan kemudian jika ada perubahan disini akan ada informasi ada perubahan dan alasan perubahan tersebut ini yang melaksanakan KLPD-nya adalah komunas asis manusia kemudian jenis pengadaan disabilitas konstruksi metodenya tender pasca kualifikasi satu file harga tersebut di 2021 kemudian ada informasi nilai paketnya dan nilai HPS-nya ada jenis kontraknya kemudian paling bawah itu ada syarat kualifikasi syarat kualifikasi ini adalah syarat bagi penyedia yang ikut peserta tender yang disyaratkan oleh kerja pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan renovasi ruang penganduan pusat ini jadi penyedia atau publik bisa melihat untuk pekerjaan ini syarat kualifikasinya seperti ini kemudian di terakhir ada jumlah peserta tender yang sudah mendapat di sebelah kanannya karena ini tahapnya masih di upload dokumen penawaran maka yang terbuka informasinya hanya di tab pengumuman dan peserta peserta ini belum terlihat nama-namanya siapa ini akan terbuka informasinya peserta atas nama penyedia atau perusahaan apa itu setelah nanti ada pembukaan penawaran oleh Pogja pemilihan kita kembali ke yang share paket misalnya saja untuk yang sudah selesai akan lebih banyak tab yang terbuka tadi kita sudah sampai di peserta ini akan muncul seluruh nama penyedia yang mendaftar di tender tersebut termasuk harga penawarannya masyarakat juga bisa melihat informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pogja pemilihan terhadap penyedia yang mendaftar di tender tersebut seperti ini bisa dilihat nanti di bagian bawah juga ada sudah ada keterangan untuk simbol HP V dan PK di sini kemudian di sebelah kanannya ada informasi pemenang jika sudah ditetapkan kemudian nanti pemenang berkontrak atau bilang halo Mbak Alina suaranya sepertinya memang hilang di tab kemenangnya sudah ada PT Amtek Solusindo kemudian kalau nanti dia sudah mengisi asli di pada aplikasi ada lagi informasi penyedia siapa apakah tetap PT Amtek atau mungkin ada penyedia tersebut menguruhkan diri atau yang lainnya nanti bisa berganti penyedia itu untuk di menu tender kemudian dicari paket non-tender ini untuk yang metode pengadaannya adalah pengadaan langsung kemudian penunjukan langsung disini sama prinsipnya Bapak Ibu bisa melihat perjalanan paket itu mulai dari penghubungan sampai dia ditetapkan pemenang disini untuk informasi undang paketnya termasukkan disyarat kualifikasi juga di pengadaan langsung ini akan muncul untuk peserta kebanyakan itu kan untuk pengadaan langsung mengundang satu penyedia nanti ada satu penyedia yang di disini hasil evaluasi seperti apa penawarannya berapa ada hasil negosiasinya juga kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan pemenang berkontraknya juga tersebut target tender non-tender selain transaksional pengadaan yang sifatnya transaksional dilakukan melalui aplikasi penghubungannya kemudian upload penawarannya sampai dinyata di penetapan di SPSE ini juga memfasilitasi pencatatan paket pengadaan contohnya misalnya pencatatan mentender untuk paket pengadaan langsung yang nilainya di bawah 50 juta itu bisa menggunakan fitur ini jadi ini nanti PPK dari KLPD hanya mencatatkan realisasi dan penyedia yang melaksanakan paket tersebut pemilihannya itu tidak dilakukan menggunakan aplikasi secara transaksional informasinya hanya seperti ini sampai juga untuk swap lelah saat ini difasilitasi hanya pencatatan saja selanjutnya setelah di menu cari paket ada regulasi ini di linkan dengan jenih LKPP kemudian ada konten khusus yang berkaitan pengelolaan layanan pengadaan elektronik di KLPD tersebut ada daftar hitam ini masuk ke halaman inapro.id di sini publik bisa melihat perusahaan-perusahaan mana saja yang saat ini ditetapkan sebagai penyedia yang masuk dalam daftar hitam ada informasi statusnya tayangnya kemudian tanggal penayangannya masa berlaku sampai kapan dan ditetapkan oleh PA-KPA dari KLPD kemudian di sini ada menu amel juga aplikasi monitoring kelas pengadaan untuk melihat progres dari perencanaan persiapan pemilihan kontak yang terima kemudian ada menu kontak kami untuk menghubungi KLPD pengelola LPSE tersebut di website LPSE ini juga tempat penyemdia untuk punya akun di aplikasi SPSE dan mengikuti proses pengadaan seperti tender dan yang lainnya itu dilakukan melalui website LPSE masing-masing KLPD nanti penyedia yang ingin mengikuti tender itu mendapatkan di LPSE terdekat dengan domisi perusahaannya itu ada menu penyedia di sini penyedia tinggal memasukkan alamat email perusahaannya kemudian menimputkan kondosan setelah itu penyedia akan mendapatkan email balasan yang berisi sampel daftaran kira-kira seperti itu di sini juga ada kolom pengumuman dan berita terkait pelaksanaan tender maupun pengolahan layanan pengadaan secara tekniknya misalnya ada maintenance mungkin seperti itu mas Andi putus-putus ya Mbak Alina ya ya masih putus-putus ya oh ya sudah jelas Mbak kira-kira gitu seperti itu dulu Mas Andi siap terima kasih Mbak Alina baik baik sekalian mungkin waktu kami kembalikan lagi ke Pak Fadri Arief silahkan Pak Fadri Arief terima kasih terima kasih Mbak Andi Pak Yusop Alina mungkin Kang Heldi ada menambahkan sebelum kita kembalikan ke Pak Alvin Mohon maaf tadi saya ke belakang Pak selesai sedikit saja menambahkan Pak terkait tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Fadri bahwasannya sekarang ini informasi terkait sosialisasi baik itu aturan ataupun aplikasi sudah banyak sekali beredar di media sosial di Youtube ya selain tadi Pak Fadri endorse Youtube saya sebetulnya yang paling banyak itu di LPSE Pak LPSE itu sudah sangat banyak sekali terkait penjelasan sangat detail dan jumlahnya juga sangat banyak intinya secara kuantitas dan secara kualitas LPSE sudah banyak sekali membuat materi-materi terkait pengadaan secara elektronik jadi aplikasi apa saja yang bisa dipakai baik itu oleh user pemerintah ataupun ya lembaga masyarakat ataupun lembaga sosial masyarakat lainnya yang ingin memantau ataupun melihat pengadaan balansi pemerintah begitu pula di Youtube LKPP juga termasuk juga hari ini kan Pak kita ada webinar sosialisasi terkait penggunaan sirup bagi user KL dan penelitian daerah itu juga banyak juga hal-hal terkait pengadaan balansi pemerintah di website resmi LKPP kemudian juga di Instagram juga sudah rutin jadi sudah cukup gaul nih Pak sudah cukup gaul medsos-medsos yang banyak digunakan oleh Nak Muda Pak Alpin di Twitter juga senapannya juga ada jadi maksud saya terkait hal-hal mendasar itu sudah sangat sangat banyak sekali sumbernya bahkan di pusdikat LKPP juga sudah ada kelas-kelas yang berbentuk open course masih open online course MOUC yang bisa diikuti oleh siapapun secara umum dan ada sertifikatnya juga tapi yang paling penting tentunya pengetahuan-pengetahuan secara mendasar tentang pengadaan balansi pemerintah itu saja tambahannya sedikit terima kasih terima kasih jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari LKPP terkait dengan materi pada hari ini saya kembalikan ke Mas Alvin mungkin untuk agenda berikutnya silahkan Mas Alvin terima kasih